Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi channel kami masih di seputar seni hobi dan bela diri kita akan menemui seorang hobi penghobi penggila penggemar penyuka dan perekondisilah ceritanya Pak Bengkeler nah ini seseorang yang akan kita ketemu ini kolektor dan penghobi juga barang kontik jadi ceritanya beliau membeli barang jadul yang pasti sih bernilai direkondisi dengan part yang ori dijual dengan harga yang tinggi mantap lokasinya di belakang Polsek Arosbaya jadi sebelum Polsek Arosbaya ada jalan masuk masuk aja di apa namanya kaplingan kayak gitu nanti ketemu kalian akan bertemu masjid belok kiri sedikit atau tanya langsung dengan namanya Pak Saleh beliau ini kolektor juga barang-barang antik keren pokoknya yang tua-tua yang berumur di sini tempatnya oke dan seberlama-lama jangan lupa like subscribe komen nyalakan lonceng jika ada pertanyaan lampirkan kolom komentar lanjut langsung kita akan menemui beliau jadi dari arah masuk itu bro masuk sana itu bro nah itu ya dari sana itu itu depan sana itu kuburan masuk sedikit mungkin sekitar 40 meter lah langsung ketemu bro langsung kelihatan ini rumahnya di depan rumahnya itu sudah langsung kelihatan ada mobil antik itu itu di Kawis 1962 tua itu barang kuburan sudah ada saya belum lahir nah lanjut nah itu langsung ketemu sama Pak Saleh kita akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau nah ini bro waduh ini tuh sekali dulu sih tidak tahu saya foto apa ini tuh ini waduh kalau dilihat dari bentuknya ini keren ya ini bengkelnya ini bengkel beliau kalau ini bukan antik ini mobil mobil ayam mobil motor baru saya berhasil meminang salah satu koleksi beliau ini Diana model 50 dan ada beberapa motor-motor antik juga ntar lagi kita akan lihat juga gini Oke biar saya yang pegang Oke berlangsung ini dengan Pak Saleh bro saya Oke lanjut loh Hai ini yang namanya Pak Saleh Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Pak Saleh Om kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Om mengenai koleksi-koleksi ya bisa-bisa ini koleksinya apaan Om Om koleksi yang pertama itu apa Om untuk yang pertama yang itu Mas yang dkw itu pertama yang mana nih yang hijau yang hijau itu yang hijau Oh itu itu pertama kali itu itu motor apa dkw boleh dilihat ke nom ini ya jadi kalian-kalian yang penggemar barang-barang antik bisa langsung bergabung di sini saya juga sedikit menyukai barang antik ini ori Om ya kondisinya lain-lain dapatnya sudah seperti ini ya saya cuma kebetulan ini saya memang dari awal kondisi mati ini enggak ada ini iya ini terus banyak aja kalau dari lama hidup tiga bulan Mas saya service waktu api ternyata alhamdulillah duh ini masih sistemnya engkau yung ya dikau dulu eko engkau ini ini sama kayak starter ya setelah ini kalau di belakang sini Mas ya ini jadi minimas Oh gitu ya berarti model terpeda gitu ya rasanya kalau dipakai terkesama dengan ngobeng itu mah kalau kalau-kalau diputar kedepan jadi kopling jadi kopling Iya jadi kayak gini nih ini masih baru main giginya bagaimana ini ini di depan kayak Vespa ini Mas Oh model Vespa ya CC Vespa Oh ini ya ini permisi ya yang ini Oh ini model Vespa gigi satu ini belnya woi oh keren ini bro 1962 saya belum lahir sudah ada bro Oh ya om bocoran sedikit Om ini harga jualnya sampai berapa Om kalau dalam kondisi seperti inilah um waduh ini gimana Mas ya ini tempoh hari macam-macam ada yang nawar ada X10 dan 12 dan 15-17 belum dilepas warang terakhir di 20-20 belum dilepas ingin ditambah aja mas ditambah aja berarti ini semakin umur semakin mahal ya kan gitu ya ya kurang lebih kalau kondisi kondisi seperti ini sudah berapa persenium apanya mas kondisi ini ini kalau perbaikannya perbaikannya ini ini cuma anumat sama untuk tinggal ngurusin karbu sampai ganti gusin sobat begitu Oh gitu ya oke mantap mantap soalnya bukan busanya cuma lama lagi ya kalau ini kan standar-standar biasa ini ya ini S90 S90 masih latina masih latina masih latina kalau CDI saya kurang suka masih kena berapa duit ini om Hai kalau ini 10 lah Oh itu 10 ya 10 itu sudah ada penawaran um banyak-banyak oh ini ya oke mantap om lanjut om koleksinya oke ini bro dengan Pak Saleh yang ini semi-semi Harley nih bro ini Binter Mercy apa ini om namanya Binter Mercy Binter Mercy ada orang bilang kaset 200 Oh ini yang namanya udah modifikasi ini mas punya kalau masih Orion istilahnya utuh ya maka lebih mahal lebih mahal apa itu mempengaruhi harga enggak ini om kalau sudah dimodifikasi pertinium kalau menurut saya modifikasi kan tergantung selain ramah iya cuma aku senangnya yang sepeda ini 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 kan besar Iya tapi enteng Oh gitu ya berarti bahannya itu mungkin terbaut dari bahan yang agak ringan yuk mungkin setelan setelan yang bikin bodi tuh setelah Oh gitu ya sesi mau prosesi jadi kelihatan agak ringan yuk kalau rata-rata anak-anak sekarang itu bikin modifikasi berat kalau enggak ya 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 malah anak saya yang perempuan itu jenis senang pakai ini begitu Iya ini masih hidup masih jalan jalan masih ngeng gitu bisa banter ini masuh sampai berapa larinya ini ya 6060 100 mungkin masih zaman keren-keren padahal itu masih kali om ya iya oke om lanjut orang-orang Binter Mercy mesti mesti tahulah Oh iya ya kalau ini FFWA biasa ya Berswa Biasa terus makna Om ini belum tepat naik-mai ini karena CNN ter suggest nya ini dua 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 ya karbu dua karbu 2175 ada yang 200 yang ada 200 cuma ini gini lemas iya ada yang dari saat di samping yang tengah cuma orang-orang bengkel itu lebih suka yang di tengah yang ditengah ya kamratnya tetap di tengah ini setelah kamratnya Oh gitu ya ini ini hidup berarti hidup cuma saya turunin ada perbaikan di koh dari ini motornya Om ya ini motornya ini kan diri kondisi ulang ya diperbaiki ya Oh rangkanya ya Iya Rangkanya ada korea maklum langsung iya yang memotor tua yuk Oh iya kalau sudah jadi total tuh jadi berapa duit kayak gini yang ini iya yang apa nih namanya cb2in cb2in iya berapa duit kira-kira um saya inginnya 40 40 yong itu itu tidak nyamur daun 35 kalau 35 sudah 25 35 juga inginnya ya lebihnya lagi kira-kira perbaikan seperti ini nih butuh waktu berapa lama kalau dari nol kalau dari nol itu enggak terlalu lama masalahnya itu kalau enggak dikerjakan yang bikin Oh iya 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 satu minggu satu minggu ya ada kesulitan tersendiri mungkin part-partnya banyak yang susah dijari di pasaran justru yang saya alami itu gini Mas kalau motor-motor tua itu jarang mas untuk pas turun mesin molter itu jarang paling tidak itu yang sering di alami itu sil-silah pakinya saja mas itu berarti termasuk motor tua itu kan kualitasnya kualitasnya bagus ya beda sama sekarang ya ya paling cuma rangka-rangka yang sudah kropos ya saya jarang mas pas turun mesin dan motor jarang paling cuma ya dibersihin ya diperhatikan itu sudah hidup yang iya kita yuk bro nanti kita akan sambung lagi ya di part kedua kalau nggak salah tadi ada namanya Haji siapa tadi Haji Mulyadi Haji Mulyadi beliau kolektor juga ya kalau ini langsung ke bengkelnya baru jadi kita tahu pasarannya kira-kira kelemahannya yang pasti motor tua ada matinya mungkin itu saja yang bisa saya saya sampaikan kurang lebihnya saya mau maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe salam songot jenggot dadah oh sampai mana